Intro Resolusi gencatan senjata yang disahkan Dewan Keamanan PBB menuai kontroversi Sebanyak 14 anggota setuju dan Amerika Serikat memilih untuk abstain Dalam sidang yang digelar pada Senin 25 Maret 2024 itu China termasuk menjadi negara yang mendukung terwujudnya gencatan senjata di Gaza Sementara Amerika Serikat memilih abstain alias tidak menolak resolusi itu sepenuhnya Namun tetap mendukung Israel Tak hanya beda sikap, Amerika Serikat dan China pun punya pendapat berbeda soal sifat resolusi ini Menurut China, revolusi gencatan senjata yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat Karena termasuk dalam hukum internasional China bahkan menegaskan bahwa resolusi itu harus segera ditegakkan melalui dukungan dan aksi dari negara-negara besar Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jiang pada selasa 26 Maret 2024 Selamat menikmati Sementara Amerika Serikat yang bersukutu dengan Israel sejak sebelum perang menyatakan resolusi itu tidak bersifat mengikat Namun ketegasan Amerika Serikat kembali dipertanyakan Pasalnya, meski menyebut resolusi itu tidak mengikat Tetapi Amerika Serikat menegaskan gencatan senjata dan tuntutan lain dalam resolusi itu harus segera diselesaikan Ada pun sifat resolusi gencatan senjata yang baru saja disahkan itu juga menuai perdebatan di antara para ahli Jika resolusi itu masuk ke dalam bab 6 piagam PBB, seharusnya tuntutan bersifat tidak mengikat Namun jika resolusi masuk ke bab 7, seluruh pihak terkait harus menegakkan tuntutan di dalamnya karena sifatnya mengikat Perbedaan bahasa pun bisa membiaskan makna resolusi tersebut Pasalnya, di dalam resolusi itu disebutkan Dewan Keamanan menuntut gencatan senjata Sementara Amerika Serikat berpendapat, resolusi baru bisa mengikat jika Dewan Keamanan memutuskan sebuah tuntutan Terlepas dari perbedaan sifat resolusi tersebut, para ahli turut mempertanyakan siapa yang bisa menegakkan resolusi itu Mengingat Israel seolah tak acu dengan resolusi DKPBB dan tetap bersikeras untuk melanjutkan operasi militer besar-besaran di Rafah Terima kasih telah menonton!